Halo co-friends, pada soal ini terdapat unsur A yang bereaksi dengan unsur B dan diketahui pada soal tabel masa unsur A dan B yang bereaksi serta disini ditanyakan perbandingan masa unsur A dan unsur B dalam senyawa AB Soal ini berkaitan dengan hukum perbandingan tetap di mana dalam hukum ini berbunyi perbandingan masa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap jadi berapapun masa A atau masa B yang bereaksi nanti akan membentuk suatu perbandingan masa yang sama dan jika salah satu masanya berlebih, maka dia akan bereaksi sesuai dengan perbandingan dan terdapat sisa dari masa yang berlebih tersebut untuk menentukan perbandingan, kita tentukan terlebih dahulu jumlah masa A dan masa B yang bereaksi disini terdapat 4 percobaan, di mana pada percobaan pertama terdapat 3 gram masa A dan disini sebelumnya ada perbaikan, ini bukan 0 gram, melainkan 6 gram masa B dan terbentuk masa AB sejumlah 7 gram dalam menentukan jumlah masa yang bereaksi, kita lihat masa unsur yang paling sedikit masa unsur yang paling sedikit adalah masa yang habis bereaksi sedangkan masa yang lebih banyak, dia akan bersisa sesuai dengan perbandingannya sedangkan untuk menentukan masa unsur yang berlebih, kita gunakan hukum kekekalan masa di mana masa Z sebelum reaksi akan sama dengan masa Z setelah reaksi jadi disini karena masa A-nya lebih sedikit, maka dia akan habis bereaksi dan terbentuk masa AB sejumlah 7 gram sedangkan disini untuk menentukan masa B yang bereaksi, kita gunakan hukum kekekalan masa di mana masa setelah reaksi akan sama dengan masa sebelum reaksi jadi jika terdapat 7 gram AB, maka disini masa B-nya dapat dicari dengan cara 7 dikurangi 3 gram dari masa A dan didapatkan 4 gram jadi yang bereaksi masa B-nya hanya 4 dan terdapat 2 gram sisa B selanjutnya, pada percobaan 2 terdapat 6 gram A dan 10 gram B di mana yang habis bereaksi adalah yang A dan dalam menentukan masa B, kita gunakan masa AB-nya sehingga disini masa A yang bereaksi adalah 6 gram terdapat masa AB sebanyak 14 gram dan untuk menentukan masa B-nya, kita kurangi 14 dikurangi 6 sama dengan 8 gram dan masa B sisanya adalah 2 gram selanjutnya, pada percobaan 3 terdapat 4,5 gram A dan 7 gram B sehingga yang habis bereaksi adalah yang A sehingga untuk menentukan masa B-nya, disini dapat kita gunakan masa AB sebanyak 10,5 gram dan masa B-nya dapat dicari dengan cara 10,5 dikurangi 4,5 sama dengan 6 gram dengan sisa masa B-nya yaitu 1 gram disini dapat kita lihat, dari 3 percobaan dapat ditentukan perbandingan masa A dan masa B yaitu 3 banding 4 berapapun masanya, dia akan membentuk perbandingan 3 banding 4 jadi dapat kita simpulkan, perbandingan masa unsur A dan unsur B dalam senyawa AB adalah 3 banding 4 dan jawaban yang benar adalah yang D sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya selanjutnya, 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 sampai jumpa di soal selanjutnya